Partai Golkar DIY meraih hasil terbaik dalam pilkada di daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan hampir menyapu bersih 5 kabupaten kota di mana pasangan calon yang diusung Partai Golkar berhasil memenangkan di 4 kabupaten. Sedangkan satu wilayah yang mengalami kekalahan adalah di kota Yogyakarta. Di mana pasangan calon yang diusung Partai Golkar, Afnan Hadikusumo, Singgiraharjo, gagal memenangkan pemilihan wali kota Yogyakarta. Ketua DPD Partai Golkar Gandung Pardiman memberikan pengarahan kepada para pengurus DPD Golkar Kabupaten atau Kota Sediye pasca pilkada 2024. Ada sejumlah catatan yang memerlukan kajian setelah pemaparan hasil pilkada oleh ketua-ketua DPD Golkar Kabupaten atau Kota Sediye. Empat paslon yang diusung Partai Golkar di pilkada 2024 meraih kemenangan dan hanya satu paslon yang kalah. Namun ia menaruh perhatian lebih kepada Kabupaten Bantul karena merupakan periode kedua Abdul Halim Muslih menjebat sebagai bupati. Sedangkan untuk paslon yang diusung Golkar di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Klonproko pilkada 2024 ini merupakan periode pertama. Sedangkan Bantul periode kedua sehingga perlu ada kajian yang lebih mendalam supaya bantu lebih baik. Saat disinggung hasil minor di pilkada Kota Yogyakarta, Kandung menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya karena antara paslon yang diusung Golkar yaitu Afnan Singgi dengan paslon Herupena memiliki ceruk suara yang saling beririsan yaitu suara warga Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Dengan sudah adanya hasil belkada versi KPU, maka DPD Golkar di Indonesia akan melakukan evaluasi secara mendalam hasil belkada di Kabupaten atau Kota Sedeiyah agar di masa mendatang kesalahan yang sama tidak terulang. Agung Mugroho dan Arief Heriawan melaporkan.